Jelang pemilihan Gubernur Jambi pada 9 Desember 2020 mendatang, para bakal calon gubernur dan wakil Gubernur Jambi mulai mengunjungi sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi, salah satunya calon gubernur Jambi Fahrori Umar. Calon gubernur Jambi periode 2021-2024 yakni Fahrori Umar, seusai bertemu dengan warga Prumnas Orduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi, Fahrori menjenguk warga yang mengalami sakit, struk, dan anak yang kurang sempurna fisik di RT20 Penyengat Rendah Kota Jambi. Dalam kunjungan ini, calon gubernur Jambi Fahrori Umar didampingi para tim pemenangan Fahrori Safrinursal, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan turut hadir pada kegiatan ini yakni Panwas Jam. Pada kunjungan tersebut, calon gubernur Jambi Fahrori Umar mendoakan kesembuhan warga yang mengalami sakit, sehingga dapat beraktifitas seperti warga lainnya. Selain itu, calon gubernur Fahrori Umar juga memberikan semangat kepada warga yang sakit untuk kesembuhan. Salah seorang keluarga warga yang sakit, Tianti, mengucapkan terima kasih kepada bakal calon gubernur Jambi, Fahrori Umar atas kepedulian yang telah menjenguk keponakan yang sakit. Yanti berharap Fahrori Safrin dapat memimpin Provinsi Jambi ke depan. Terima kasih banyak, sudah didatangin, itu pun sudah suatu keberkahan lah buat kami kan, didatangin, dilihat, walaupun belum dibantu, tapi kan sudah ada bukti bahwa dia mau membantu. Azam Asmi, Jambi TV